Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini di depan pelabuhan Merak terlihat sangat sepi, tidak ada pemudik jadi ini kita laporkan ini pada hari Sabtu tanggal 2 May 2020, siang tidak terlihat sama sekali para pemudik dan di pelabuhan Merak, sangat sepi nah ini kita lihat oke dan masih ada penjagaan di check point Pulau Merak saat ini masih tidak terlihat sama sekali pemudik masih ada yang berjaga di check point ini masih ada penjagaan tadi malam sampai saat ini pemudik sudah berkurang dan tidak terlihat juga masih kita akan di depan check point depan pintu pelabuhan Pulau Merak kita di depan pelabuhan Pulau Merak kita lihat masih ada titik penjagaan point depan pintu pelabuhan Merak tidak terlihat tidak terlihat dengan mobil pribadi motor dan para penumpang penjagaan kaki pun tidak terlihat di pelabuhan Merak saat ini dan dari malam pun juga sudah sepi tidak ada penyeberangan travel-travel pun sudah tidak terlihat dari malam penjagaan check point tempat pihak kepolisian depan pintu pelabuhan Pulau Merak kita akan jalan terus sampai depan pintu masuk pelabuhan dan disini adalah pintu masuk pelabuhan Pulau Merak dan masih siap siaga dari pihak kepolisian dan dari malam pun sampai saat ini masih sepi tidak terlihat oleh para penjagaan hanya mobil-mobil logistik saja yang lewat masih penjagaan kita akan jalan secara pintu masuk untuk pelabuhan penjagaan yang masih terlihat penjagaan penyeberangan ternyata tidak bukan penyeberangan penjagaan ini ini di dalam pelabuhan Pulau Merak tidak terlihat juga dengan mobil pribadi dan penumpang tidak ada dalam pelabuhan sebelum penyeberangan untuk beli tiket di depan pun sudah ada posko penyeberangan ini yang membeli pribadi yang akan izin terlihat di dalam pelabuhan ini ada posko oke lihat sangat sepi belum terlihat sama sekali para penumpang terlihat di dalam pelabuhan ini ada poli pribadi ini ada poli pribadi mungkin yang sudah dapat di hit terlihat 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 di dalam pelabuhan di berdekan dia sedang laporan laporan dengan pihak polisian dia sudah memiliki surat izin dari pihak polisian dan pihak kesehatan dan pihak kesehatan pelabuhan belum lakukan pelabuhan ini pengecekannya sudah dapat izin maka dia akan berangkat ke penyeberangan dan tidak lambut sangat sepi terlihat sama sekali para penutik yang bandel-bandel pun mungkin sudah melihat dari berita dari youtuber dari media online pemudik-mudik itu sudah terdampar atau terlantar 4 hari di Pulau Merah jadi saat ini Merah sudah sepi dari pemudik yang akan dibagi dengan lapor ini tuasnya ini laporan ini laporan teruptek saat ini dan kenapa saya ambil liputan siang hari ini karena dari malam pun sudah sepi saat ini sudah sepi mungkin saya ambil malam siang ini karena lebih enak tapi nanti malam pun saya akan ada liputan lagi terima kasih selamat menikmati